Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini. Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Arsenal bakal terus melanjutkan proses bongkar pasang pemain. Pelatih Mikel Arteta sudah memiliki gambar lini mana saja yang akan mendapat sentuhan pemain baru. Salah satu lini yang mendapat perhatian paling besar adalah sektor penyerangan. The Gunners dilaporkan tertarik memboyong Darwin Nunes dari Benfica. Arsenal terancam mengalami krisis striker di tahun 2022. Ini disebabkan Alexandre Lacacete dan Eddie Nketiah dilaporkan akan menyudahi kontrak mereka di musim panas nanti. Arsenal diketahui mencoba mendatangkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Namun sang striker punya harga yang sangat mahal sehingga mereka kesulitan untuk menebusnya. Dilansir transposos Arsenal sudah punya opsi penggantinya. Mereka ingin memboyong Darwin Nunes dari Benfica. Lalu siapakah Darwin Nunes? Darwin Gabriel Nunes Ribeiro lahir di Artigas, Uruguay pada tanggal 24 Juni 1999. Saat ini usianya baru 22 tahun. Tapi penampilannya yang begitu gemilang telah mendatangkan minat dari sejumlah klub-klub top Eropa. Nunes memiliki karakter pemain nomor 9 yang merupakan sosok memiliki insting mencetak gol dari berbagai sudut di depan gawang. Hal tersebut bisa dilihat lewat gol pertama Darwin Nunes ke gawang Barcelona pada babak penyisihan grup E Liga Champions 2021-2022. Darwin Nunes menggiring bola dari sisi kiri lalu ke tengah. Tepat di depan gawang, meski ada dua pemain yang menjaganya, dia mampu menempatkan bola ke tiang gawang terdekat dan tidak bisa dilihat dengan baik oleh Ter Stegen. Saat ini, dia diprediksi bakal calon penerus Luis Suarez dan Edinson Cavani di Timnas Uruguay. Kualitasnya sebagai pesepak bola muda berusia 22 tahun terbukti saat Nunes berhasil menorekan 16 gol dalam karir perdanaannya di Eropa musim lalu. Nunes menjadi salah satu dari lima pemain divisi kedua Liga Spanyol dengan rata-rata melakukan tiga tembakan per pertandingan. Kebiasaan itu berlanjut saat ia membela Benfica. Hanya dua pemain Primera Liga Portugal musim ini yang lebih baik darinya. Talentanya di Timnas terlihat saat menyelamatkan Uruguay dari kekalahan saat melawan Peru. Masuk sebagai pemain pengganti, Nunes berhasil mencetak gol perdana untuk Timnas. Menariknya lagi, hal itu dibuat Nunes hanya dalam tempo lima menit setelah ia masuk ke lapangan. Penampilan impresif Nunes di level Timnas sudah terlihat saat membela Uruguay di Piala Dunia U19 2019. Khususnya saat mengalahkan Norwegia dengan Erling Haaland. Ketimbang Luis Suarez, Darwin Nunes justru lebih mirip Edinson Cavani dari segi postur tubuh dan fisiknya. Seirik usia yang mengeru Suarez dan Cavani, Darwin Nunes tak lama lagi bakal menjadi pilihan utama pelatih Uruguay untuk sektor penyerangan. Pemain senior Timnas Uruguay, Walter Gargano, bahkan tak bisa menahan kekagumannya pada Nunes dengan menyebutnya memiliki fisik lebih baik ketimbang Cavani. Perjuangan Arsenal dalam mendapatkan tanda tangan Nunes tidaklah mudah. Hal ini mengingat bandrol yang diberikan Benfica mencapai 2,5 triliun rupiah. Di samping itu, banyaknya klub besar lain yang berminat juga menjadi hambatan bagi Arsenal untuk mendatangkannya. Lalu menurut kalian, bisakah Arsenal mendatangkannya? Yuk, diskusi di kolom komentar. Sahabat pro-roki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!